Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asyidik, mengungkap pihaknya telah menggelar rapat internal bersama Hakim Majelis Kehormatan MK lainnya. Jimli menuturkan bahwa telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK di putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Dikutip dari tribunews.com, Jimli kemudian berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan Majelis Kehormatan MK dalam kasus ini bakal dibacakan pada selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan cukup tebal. Pasalnya, ada 21 laporan yang diproses Majelis Kehormatan MK. Seluruh Hakim Konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan beda-beda. Ketua MK yang juga ipar Presiden Jokowi Dodo, Anwar Usman, jadi Hakim terbanyak dilaporkan, yaitu 15, disusul Wakil Ketua MK Saldi Isra IV dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat IV. Wahiduddin Adam paling sedikit dilaporkan, yaitu hanya satu. Jim Lee berujar, putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku Hakim terlapor. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.